DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN, menjadi UU dalam Rapat Paripurna, Selasa, 3 Oktober 2023. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memimpin jalannya rapat menanyakan kepada seluruh anggota DPR apakah menyetujui pengambilan keputusan tingkat 2 atau pengesahan terhadap revisi UIKN itu. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang, kata Dasko dalam rapat, setuju, jawab seluruh peserta rapat. Berdasarkan laporan Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia, 7 dari 9 fraksi setuju revisi UIKN disahkan dalam Rapat Paripurna hari ini. Ketujuh fraksi itu adalah fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi PAN, dan fraksi PPP. Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU, jelasnya. Sedangkan fraksi PKS menolak RUU tentang Perubahan atas UU No. Maret 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke dalam pembicaraan tingkat 2 dalam Rapat Paripurna pada hari ini, sambung dia. Sementara itu, Doli dalam laporannya mengatakan bahwa perubahan UIKN diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi itu akhirnya bermuara pada tujuan pembukaan Ibu Kota Nusantara, yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia, untuk mewujudkan tujuan bernegara, tutur waketum Golkar itu. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.